Apa hukumnya memakan hewan yang mati oleh tembakan senapan angin? Seperti apa sebenarnya keedah tata cara berburu menurut Islam? Pendapat yang pertama, dua pendapat tentang senapan angin. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dimakan. Kenapa? Karena dia peluru yang melesat itu tajam. Peluru melesat dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Bisa dilihat dalam kitab yang ditulis Syekh Atiyah Sokar. Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dimakan. Karena begitu dia ditembakkan, Bismillah. Andai dia jatuh sempat disembelih, sembelih. Andai tidak sempat disembelih, tetap boleh dimakan. Karena peluru itu seperti pisau yang tajam. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Dua alasan. Yang pertama, peluru itu tumpul. Peluru tujungnya tumpul. Kena dia. Yang kedua, karena bukan orang yang menyembelih. Tapi ada tekanan angin. Karena senapan-senapan angin. Ada tekanan angin. Baru angin itu. Ini dua pendapat. Nanti kalau ada Ustaz mengatakan, yang pakai senapan angin, tidak boleh dimakan. Berarti dia condong pada pendapat yang pertama. Pendapat kedua. Ustaz sendiri, saya cenderung pada pendapat yang membolehkan. Makanya dulu waktu di Mesir, saya punya senapan angin. Di kamar saya. Malam-malam kami pergi nembak. Di Mesir nembak burung, gak perlu dilihat. Dia jatuh. Burung semua di atas pon. Malam-malam, jam 2, jam 3, tembak. Jatuh. Bawa satu kresek, pulang. Dulunya gak dicabut lagi. Dikuliti, belak, masak, goreng, makan. Burung apa? Semua burung kami makan. Sebenarnya seperti apa tata cara berburu menurut Islam? Berburu menurut Islam, boleh menggunakan anjing mukallibin. Anjing yang dididik, diajar. Anjing berburu. Bagaimana lulus anjing itu? Dia adakan fit and proper test anjing. Ketika berburu, stop! Dia berhenti. Terkam! Terkam. Tapi ketika dikatakan stop, dia terus aja. Nah ini gak lulus. Karena dikhawatirkan dia akan memangsa, memakan binatang itu. Sehingga kotor, sehingga bernajis, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, berburu menggunakan busur panah. Berburu menggunakan busur panah. Menyebut nama Allah. Bismillah. Berlesat. Sempat disembelih, Alhamdulillah. Andai tidak disempat disembelih, maka dia tajam. Mati. Ini mesti dipelajari dengan baik. Nah, tiba-tiba ada orang nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terengah-engah. Tersengal-senal. Ustaz, Ustaz, ini ada kambing baru ditabrak mobil, Pak Ustaz. Jadi gimana? Boleh gak disembelih? Sembelih, saya bilang. Sembelih cepat. Sembelih, takut mati dulu. Sembelih. Sudah, selesai tutup. Baru saya berpikir, kambing siapa? Yakinkan dulu punya kita. Nah, baru kita sembelih.